Terima kasih. 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 eh Pak RT latihannya serius sekali nih iya lho Pak RT mereka udah kemajuan pesat terus setiap hari kita latihan memang mereka ini berbakat sekali makan kerupuk Pak RT dalam lima menit pak dua peluk kerupuk habis wah luar biasa ya terus terus ya terus terus tunjukkan kehebatan kalian di depan Pak RT mongga mongga loh Pak RT gimana tadi latihannya pak? wah luar biasa anak kami sudah dapat dipastikan Kiki dan Mimi pasti juara anu Pak RT saya bukannya pengen tau sih cuma sekedar pengen tau hadiah pertamanya berapa? rencana semula juara pertamanya lima juta apakah bisa ditambah Pak RT? itulah Bu Marta rencana semula kami memang ingin menaikkan tapi kedatangan saya kali ini justru ingin membatalkan lomba makan kerupuk itu apa? batal? kenapa bisa batal? saya setiap hari udah latihan capek-capek gimana sih vanitianya tuh? karena ada ide Pak Bernard yang lebih jenius jadi batal gara-gara Pak Bernard itu? iya gak bisa kayak begini selalu aja gimana? gak bisa? apa gak bisa? eh Pak Bena, saya bener-bener gak terima saya udah capek-capek mati anak-anak setiap hari sampai mereka sempurna sekarang semuanya gagah berantakan gara-gara Pak Bena saya akan ajukan hal ini ke pengadilan ibu Marta bukan saya itu sebenarnya itu Pak RT jadi terus ibu Marta langsung marah-marah sih jadi kenapa Pak RT? jadi Pak RT waktu itu mau minta dana untuk satu keluarga atau rumah tangga 1 juta kayak bilang jangan bikin pertunjukan kayak sirkus pertunjukan sirkus dengan anak-anak menembak balon matanya ditutup iya terus anak-anak disuruh naik sepeda dengan halang rintang bisa lolos matanya ditutup terus anak-anak disuruh mengemudi mobil matanya ditutup juga iya iya mana mungkin dong Pak Bernard yang masuk akal aja dimana kita bisa nyari anak-anak seperti itu loh Tommy? Tommy latihan makan kerupuk aja gak becus gak bisa eh begini ibu Marta semalam saya mimpi Tommy sanggup melakukan apa saja tetapi asal ibu Marta yang melatihnya tapi dengan syarat ibu Marta mesti bilang sama Tommy Tommy konsentrasi ingat tante sayang sama kamu Tommy ingat tante baik sama kamu jadi apa yang ibu Marta yang ibu Marta suruh lakukan pasti dia akan mentuntaskannya semuanya masa sih ya ibu Marta bilang sama si Tommy seperti yang saya bilang kemarin coba kamu mau lihat kamu kerupuk aja gak becus ayo ibu Marta ingat Tommy konsentrasi ingat tante Marta yang sayang sama kamu ingat tante Marta yang baik sama kamu ya nih konsentrasi iya iya satu dua tiga kenapa bener kan ibu Marta apa yang saya bilang karena saya iya ayo ulang lagi sekali lagi sekali lagi saya juga penasaran itu tadi karena konsentrasi apa karena apa ya ya bener itu dia ingat 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 Tommy konsentrasi lagi iya ingat ibu Marta yang baik ingat ibu Marta yang sama Tommy yes satu dua tiga go sekarang lagi sekali lagi ibu untuk Marta pelatih lumba-lumba sekarang 100% yakin mimpi-mimpi pak bener itu penang oh ibu Marta sapa dulu dong mimpinya iya pak bener nah oke 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 sekarang semuanya pergi dulu pergi 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 saya cuma mau ngelatih Tommy berdua aja ayo pergi semuanya aku cuma bikin bisik mas kita berdua aku mau dilatih sih aduh kamu latihan bisa lima tahun lagi baru bisa aduh mama puyeng meh udah nih cepet ya sekarang ini iya udah aku cuma mau ngelatih aja kok jadi begini nih eh peduh nah anak-anak tenang semuanya ya sabar sebentar sebentar lagi Tommy pemain akrobat kita akan datang ya sabar ya nah itu dia Tommy pemain akrobat kita datang tepuk tangan ayo tepuk tangan nah kita tenang tenang sekarang ya pete gimana sih penontonnya cuma segini nah itulah masalahnya ibu Marta diantara anak-anak yang ada di komplek kita hanya 5% yang tertarik nonton akrobat ini oh masa sih ah iya yang 95% lagi mereka lebih tertarik nonton pemilu yang sedang berlangsung karena lebih banyak trik dan sulap yang dapat mereka pelajari astaga untuk mereka bekal mereka nanti kalau sudah dewasa ya Allah mau jadi apa generasi sekarang udah udah mulai aja pete biar cepat ayo 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 ya nih Tommy show mi sini outlets ya ini tutup mukanya tutup mukanya ah yaitu anak-anak baloni bak chef sana Getup tutup wcześniej hasi peorunya tahun Ayaaa kan nanti waduh nanti sama love hahaha ayo Aduh, udah gak sabar ya Gak pake melutas lagi ya Hitung Yang lurus, yang lurus Konsentrasi kamu tembak balon itu ya Ingat Tante Marta yang baik sama kamu Ini Tante Marta yang sayang sama kamu Oke? Satu Dua Tiga Ayo lagi Lagi, lagi, lagi 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 Eh, gak panggil Ingat Tommy Tembak lagi Kamu konsentrasi tembak balon itu Ingat Tante Marta yang baik sama kamu Tante Marta yang sayang sama Tommy Satu Dua Tiga Tante Marta yang baik sama Tommy Tante Marta yang baik sama Tommy Satu Dua Tiga Kasi Tante Marta ya Astaga JanganLet Masa not Tante Marta Tante Marti Eh, dengerin Stop dulu Stop dulu Gak usah yang ini terus Masih ada lagi pertunjukkan yang lebih hebat Nyentir mobil Sambil tutup mata tutup matanya masuk tutup mata kamu setir mobil ini ya sambil matanya ditutup inget tante Marta yang say sama Tomi tante Marta yang baik sama Tomi ngintip lagi tutupnya cepet ya aku ditutupin cepet ya tuh anak-anak pada mau lihat tuh Tomi itu iya hati hati ya Tom Kiki ya kok Tomi asal abis diomongin sama mama kamu langsung bisa semuanya nah itulah hebatnya mamaku kan dulu mamaku bekas bawang ular eh maco kamu kata-kata mama tuh mengandung magic makanya Tomi langsung bisa ya itu rahasianya oh ular gimana pak hebat tau Tomi ya hebat bayangin Pak RT saya tuh cuma ngelatih Tomi tiga hari bayangin itu kan sesuatu hal yang mustahil dalam tiga hari Tomi saya latih sedemikian rupa sampai-sampai dia bisa melakukan semua yang saya ajarin itu iya 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 luar biasa ya iya luar biasa iya lho Pak RT iya 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 hehehe pak bernat ha? luar tak tuh pamer pak entang-entang tuh yang latih manor terus tuh pak heheheheh eh longkon biarin sekali-sekali nyenangin orang heheheheh yang lebih seru lagi pak RT setelah Tomi saya latih lalu saya pamerkan kepada papahnya itu pak bernat heheheh dia bener-bener terkanggum kagum heheheh bukan pada Tomi tapi pada saya aduh Bu Marta sudah deh Bu Marta jangan berisik terus jangan bohong terus sebelum Tomi Bu Marta latih pak bernat sudah menunjukkan kemampuan Tomi kepada saya ah menurut pak bernat Tomi itu tamatan sirkus taman safari makanya saya berani mengadakan acara ini sudah deh Bu Marta jangan bohong terus jangan berisik terus sekarang kita nonton dengan tenang ya heheheh heheheh makanya kalau jadi orang jangan pamer mulu iya rasain lu hahaha jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan dan klik tanda dan klik tanda dan klik tanda